Saham kan nggak cuma melantai di BAI, saham yang lokal-lokal itu. Ternyata ada juga saham yang di non-BAI, jadi melantai di platform-platform equity crowdfunding. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gue Daniel Wiguna dan... Gue Tri Putra dari Tim Reset Sin Bus Indonesia. Seperti biasa, segmen kita adalah paham, pantauan saham. Semakin paham, semakin cuan. Nah, di episode kali ini ya, dari paham kita, kita itu mau bahas sedikit yang tidak banyak dibicarakan banyak orang ya, bro ya. Karena kan biasanya kita ngomongin pendanaan melalui pasar modal. Saham, 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 IHSG, 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 BEI, 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 ya itulah ya. Tapi kali ini, apa nih? Lu gini-gini ngapain nih? Jadi biasanya kan bukan gitu, biasanya kita ngomongin kan saham yang melantai di BEI. Sekarang... Kan ini kan, nama program ini kan pantauan saham. Saham kan nggak cuma melantai di BEI, saham yang lokal-lokal itu. Ternyata ada juga saham yang di non-BEI, jadi melantai di platform-platform equity crowdfunding. Namanya berarti ECF ya, atau equity crowdfunding. Nah, mungkin Sobat Cuan masih bingung, ini makanan, ini gorengan baru kah? Iya, bisa nggak dibeli potensi cuannya bisa sampai seribu persen nggak? Kayak gitu kan biasanya. Nah, tapi ini kurang lebih konsepnya mirip kayak saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Iya, sebenarnya sama aja gitu. Saham apa, mereka saham melantai kan artinya perusahaan itu ingin funding, cari funding. Dari dana gitu. Mereka melantai di suatu platform, platform apa? Bursa Efek. Yaudah, orang pada beli sahamnya, ya dijual sahamnya ke pasar, ya dia dapet duit. Ini membuat pengembangan usaha, sama dengan equity crowdfunding ini. Sebenarnya konsepnya sama aja gitu. Nah, ini dibedakan atas dua kata. Ini kayak kita jelasinnya harus bener-bener nih untuk Sobat Cuan ya, dari dasar banget. Dari kata equity dan crowdfunding gitu ya. Karena kita tahu selama ini crowdfunding itu kan udah ada ya bro ya. Sebelum ada equity crowdfunding ini, jadi crowdfunding itu udah ada. Namanya kan urun dana gitu ya. Jadi, di mana Sobat Cuan itu kalau memang meyakini satu perusahaan ini bisa jalan dan menghasilkan untung, itu urun dana gitu ya. Orang yang punya company biasanya akan membuka peluang untuk crowdfunding atau urun dana untuk membiayai perusahaan mereka. Nah, tapi dengan adanya equity crowdfunding ini semuanya jadi lebih gampang. Karena dia melalui website. Nah, gitu Sobat Cuan. Nah, ini jadi semakin gimana ya equity crowdfunding, makin terkenal gitu ya belakangan ini, makin sering disebutin. Ya, belakangan ini makin rame. Salah satunya yang paling baru ini yang bikin heboh itu kan salah satu yang paling gede kan Sorseli ya. Sorseli katanya mau jual sahamnya di perusahaan, di website urun dana gitu. Di website equity crowdfunding gitu. Nah, ini kapan sih bro? Kayaknya gue... Baru-baru ini bro, tapi gak semua Sorseli yang dijual gitu, cuma Sorseli cabang-cabang tertentu gitu. Cabang ini, cabang ini, cabang ini gitu. Jadi ini menarik sebenernya gue bahas dulu ya. Sebelum ke Sorseli-nya ya. Mendalami equity crowdfunding ini sebenernya barang apa gitu. Jadi sebenernya tuh kayak misalnya lu tuh, lu pengen, misalnya lu punya perusahaan, lu pengen IPO. Oh, tapi kan lu kagak bisa, kagak bisa IPO di bursa dengan alasan-alasan. Misalnya lu baru, usahanya baru sebentar buka. Kan kalau selalu melantai di bursa kan ada, misalnya harus berapa lama, berapa tahun. Atau lu kurang asetnya terlalu kecil, ekuitasnya terlalu kecil. Itu kan sebenernya sulit gitu untuk melantai di bursa gitu. Dan aturan-aturannya panjang, harus IPO, harus ada segala-segalanya, ada pengawasnya, ini, ini, itu, itu. Jadi sulit kalau sebenernya lu melantai di bursa gitu. Contohnya di papan akselerasi aja. Sulit ya. Sulit gitu loh, 20, 30, 50 miliar baru bisa melantai. Asetnya, asetnya yang harus. Ekuitasnya, asetnya. Lu dana yang dicari juga sebenernya agak sulit gitu. Membutuhkan waktu panjang gitu loh, seperti memang kan hal-hal ini. Sedangkan misalnya ada perusahaan-perusahaan kecil yang pengen cari dana, cepat gitu. Cari dana dari masyarakat, pengen IPO lah istilahnya kan, cepat gitu. Dan mereka ya akhirnya melarikan diri ke, apa, mereka mencoba nyari dana ya, ke platform-platform equity crowdfunding ini gitu akhirnya. Tapi kalau kita lihat nih ya, kan belum banyak yang denger nih kemarin-kemarin bro, tiba-tiba muncul nih, ECF equity crowdfunding. Ya keren aja gitu kedengarannya. Ini sebenernya munculnya kapan sih yang versi equity ini? Udah lama banget bro, ini dari tahun ini tuh sudah rame banget. Udah mulai banyak ya equity crowdfunding, ada 5 lebih. Nggak usah lah gua tuh, lu coba cek aja, nggak usah gua sebut lah. Lumayan banyak dari yang kurang jelas misalnya cuman equity crowdfunding kos-kosan doang. Ada yang kayak gitu. Sampai ada yang, ada usahanya gitu. Misalnya usaha peternakan ayam, peternakan sapi, tambak udang gitu, macem-macem gitu. Sampai terbaru ini kan Sorcelli juga itu. Sorcelli juga apa namanya, ikut melantai lah istilahnya dia ikut crowdfunding ini. Jadi sebenernya ini, sebenernya ini peluang atau apa, pertanyaannya kan kayak gitu kan, misalnya cuan kasih disini. Sebenernya sih, lu harus, sebenernya kalau menurut gua ya, lu harus perhatiin baik-baik ya gitu, misalnya pengen disini. Kenapa? Pertama itu tuh lu tuh, bedanya ini dari saham tuh, di equity crowdfunding ini, kalau nggak salah tuh ada regulasinya, owner-nya tuh nggak boleh lebih dari 300 orang. Jadi owner perusahaan itu nggak boleh lebih dari 300 orang atau berapa ratus orang. Sedangkan kalau mau melantai di bursa, harus minimal 300 orang. Iya, minimal 300 yang punya sahamnya dia gitu kan. Dan jadi ini lu bisa lihat, jadi artinya 300 misalnya dia nyari dana misalnya berapa M, ya berarti minimalnya ada-ada minimalnya misalnya gitu. Misalnya dia nyari 3 miliar, minimal 300 ya. Berarti kan lu ada minimalnya berapa yang harus beli gitu loh minimalnya. Jadi, biasanya minimalnya itu bisa jadi lebih gede daripada lu beli saham receh di bursa gitu. Minimalnya lu harus perhatiin minimal berapa. Dan memang lu nggak bisa, investor kecil-kecil lu nggak bisa masuk, lu nggak boleh dilarang sebenarnya dilarang beli oleh OJK gitu. Jadi bisa lu... Oh, tapi ini teregulasi nih sama OJK? Ini teregulasi sama OJK justru. Dan ini misalnya contohnya kalau lu punya pendapatan di bawah... Gue agak lupa ya angka tepatnya berapa. Lu punya pendapatan per tahun di bawah berapa juta, di bawah berapa 100 juta atau berapa miliar, lu nggak boleh invest di saham-saham equity card funding dalam jumlah besar. Oh, oke. Karena berisiko. Jadi ada tayar-tayarnya. Iya, benar. Karena ini sangat berisiko sekali gitu. Jadi ada tayar-tayarnya kalau lu punya pendapatan segini, lu cuma boleh invest seberapa juta. Kalau lu punya pendapatan segini, lu cuma boleh invest seberapa juta gitu. Dan ini yang biasanya website-website equity card funding itu gagal meregulasi. Memang beberapa udah ada yang diregulasi gitu. Jadi misalnya beberapa diatur. Lu harus kasih lihat slip gaji lu lah atau apa gitu. Baru bisa invest, baru bisa buka tayarnya gitu. Biasanya kayak gitu kan. Ada beberapa yang diregulasi gitu. Tapi beberapa ada yang gagal meregulasi gitu. Berarti ini kan nggak bisa dibeli sama retail dong ya? Retail nggak bisa beli karena ada batas penghasilan. Retail terkecil yang punya yang retail terkecil. Karena tadi ada batas orang 300 gitu ya. Iya, batasnya berapa. Batas penghasilannya berapa. Batas orang, batas penghasilannya gitu. Jadi lu terbatas gitu. Jadi sebenarnya lu, kalau lu pengen beli juga lu harus lihat baik-baik ini. Perusahaannya. Perusahaannya ya. Satu tuh gue udah pernah sering-sering ngecek. Kalau ikut equity card funding tuh, kan kalau mau lantai kan ada prospektus ya kan. Prospektusnya tuh nggak standar banget. Kalau lu lihat, aduh gitu. Apa benar-benar kayak cuman proyeksi laba tahun depan berapa gitu. Lu siap bagi dividen berapa gitu. Kalau kita pengen lihat laporan keuangannya gimana? Ya makanya. Terbukaan informasi gitu. Ada. Mereka posting laporan keuangannya. Tapi nggak standar bro. Oh. Nggak kayak yang bisa di-download dari website Bursa Efek ya? Iya, benar sekali itu. Jadi sebenarnya mereka tuh juga, sebenarnya kan kalau lu melantai di bursa kan costly banget. Lu harus habis laporan keuangan, harus standarisasi, harus di-audit lah, apa segala. Kalau soalnya ini kan, lu mau bikin ecek-ecek juga laporan keuangannya juga nggak apa-apa gitu. Gue udah pernah ngecek dan memang prospektusnya aja ecek-ecek gitu. Laporan keuangan juga sebenarnya susah diakses ya gitu. Mereka nggak kasih buat orang yang belum invest. Mereka cuma kasih lihat prospektusnya. Prospektusnya ecek-ecek. Apalagi laporan keuangannya gitu. Jadi lu harus hati-hati banget buat invest-invest di pusat kayak gini. Jangan nanti uang lu kera makan. Investasi bodong gitu. Dan ini tuh memang udah banyak banget gitu. Emang udah, nggak cuman di Indo gitu. Kalau di luar negeri kan ada sebutnya pinksheets ya. Itu saham-saham yang terlalu kecil buat melantai di bursa besar. Akhirnya ke perusahaan-perusahaan pinksheets ini gitu. Dan memang, kalau soalnya di equity crowdfunding ini, saham yang lu beli, lu bisa tradingin juga. Lu bisa jual-beli. Tapi nggak liquid. Gue udah lihat. Nggak liquid gitu. Jadi permintaan beli dan permintaan jualnya susah gitu. Jadi nggak liquid sahamnya. Ya ujung-ujungnya bisa jadi uang lu nyangkut gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat ampe yang udah terjadi ampe sekarang ini, lebih banyak yang nyangkut gitu bro. Ya harus lihat cash per cash ya. Bener-bener harus lihat cash per cash. Ada beberapa pasti yang rugi. Ada beberapa yang untung. Tapi setahu gue belum ada yang memang sampai untung gede yang minta ampun gitu. Sebenernya skenario panjang yang untung gede, misalnya lu gabung di equity crowdfunding, misalnya perusahaannya oke misalnya. Ini skenario oke-nya ya. Bener-bener lu hoki banget ya. Lalu perusahaannya itu makin gede. Lalu perusahaannya IPO. Perusahaan IPO tuh nanti saham lu yang nilai kecil itu bisa berlipat-lipat jadi gede. Bener-bener puluhan ratusan kali lipat cuannya gitu. Tapi ini tahu gue tuh belum ada yang seperti itu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang kelas teri-teri ini yang akhirnya orang yang misalnya punya intensi buruk atau emang yang mulai di perusahaan-perusahaan equity crowdfunding ini gitu. Nah jadi ini nih nih sebelum kita ngomong terlalu panjang kesan, ayo kita ngomongin dasar-dasarnya dulu nih dari sedikit dari equity crowdfunding ini. Mereka punya underwriter nggak sih? Kalau mereka mau istilahnya IPO gitu ya di equity crowdfunding. Underwriter-nya ya perusahaan itunya, perusahaan website-nya gitu. Oh oke. Yang menjamin mereka punya efek ya? Ya bukan menjamin ya, mereka yang menawarkan ke orang gitu. Jadi mereka lu listingin disini orang bisa beli lewat website lu gitu. Dan belinya pun itu harus memenuhi persyaratan lewat website itu yang tidak semua orang bisa beli karena ada batasan penghasilan dan batasan orang. Nah gini nih, kalau misalnya ada sobat cuan nih ya yang... Tapi sekarang tuh rame banget bro, banyak banget. Nah itu dia. Sebelum lebih banyak lagi sobat cuan yang coba-coba beli gitu kan. Nah kalau misalnya ada sobat cuan nih yang masuk ke salah satu website ECF itu. Terus ngeliat kayak lu bilang tadi ada source sale itu dalam sana. Beli gitu misalnya. Dan bisa kebeli. Nah itu sistemnya kayak gimana? Kayak perdagangan di saham gitu, ada pergerakan harga atau apa. Ya itu, ada pasar sekundernya bro. Jadi lu bisa selalu habis beli, selang berapa lama lu bisa jual lagi gitu. Tapi nggak liquid. Belum tentu ada yang mau beli gitu kan. Jadi nggak liquid. Oh jadi ada aplikasi khususnya buat tradingin saham ECF gitu gitu? Bukan aplikasi khususnya. Jadi dia biasanya kasih lihat, oh ini pasar sekundernya mau dibuka, siapa yang mau jual. Ada yang mau nampung. Biasanya kayak gitu sistemnya. Dan banyakan dari... Bukan pakai candlestick apa gitu-gitu. Enggak ya. Cuma penawaran-penawaran aja gitu ya. Dan biasanya memang banyakan perusahaan-perusahaan di equity court funding ini memang bagi dividen. Ini memang menarik orangnya dengan dividennya. Oh iya bener ya. Jadi ini berarti bagusnya emang buat long term dong? Bukan buat short term. Bukan buat scalping atau trading. Bukan gitu ya. Long termnya juga sebenarnya bahaya. Nggak tahu long term ini perusahaan-perusahaan ini masih ada nggak kan? Jadi emang. Lu harus perhatiin banget perusahaan apa yang lu invest. Jangan sampai tahun depan udah nggak ada gitu. Tahun depan 2 tahun lagi uang lu dimakan udah kagak ada. Tidak perusahaannya gitu. Bahaya banget. Oke nih. Untuk para sobat cuan yang memang sudah memiliki kemampuan begitu ya untuk beli saham di platform-platform ECF ini yang perlu diperhatikan itu berarti adalah apanya nih supaya meminimalisi risiko. Karena kan dari yang kita omongin tadi sepertinya perusahaan-perusahaan yang terlisting di ECF ini risikonya lebih tinggi daripada yang di Bursa Efek Indonesia. Bener nggak sih? Pasti bro. Pasti. Nah apa nih yang perlu diperhatikan? Namanya lu invest di perusahaan kecil. Jelas nggak ada regulasinya. Tentunya ini kan selalu mereka kenapa nggak masuk ke Bursa. Karena Bursa kan regulasinya ketat. Nanti mereka pengen regulasi yang lebih ketat kan. Dari sisi surat-surat gitu ya. Tentunya kalau lu ke Bursa lu kan harus ada komisaris independen gitu. Orang independen yang mengawasanya perusahaan lu. Di sini kan nggak ada gitu. Lu bisa aja lu terima uangnya lu hambur-hamburkan. Bisa aja gitu. Dan itu legal-legal aja gitu ya. Bukan legal juga sih sebenernya. Legal gitu. Tapi ya siapa yang mengawasi gitu. Iya, iya, iya. Dan susah kan. Belum lagi kalau uangnya dipakai buat transaksi, afiliasi, apa sekalanya. Kalau di Bursa kan diatur ya. Kalau di sini nggak ada yang tahu gitu. Jadi bisa aja. Misalnya contohnya equity court funding. Misalnya mau bangun kos-kosan. Bisa aja tanah yang punya dia gitu. Iya, iya, iya. Jadi dia bangun setanah dia. Dijualin harga tinggi kan bisa juga kayak gitu. Atau misalnya kontraktornya dia. Kontraktornya dia. Dia bangun kos-kosan ini dengan kos yang mahal gitu. Kan bisa aja kayak gitu. Banyak macemnya. Nah itu dia pengen yang. Pintu belakangnya banyak macem. Memang mungkin orangnya nggak. Misalnya investor kagak rugi. Kagak langsung misalnya mencetak rugi gara-gara ini. Tapi ini namanya transaksi afiliasi. Misalnya disembunyikan atau apa kan sebenernya. Nggak ada yang tahu juga. Iya, secara teknis sebenernya mereka rugi gitu. Harusnya bisa dapet murah jadi dapet mahal gitu. Nah jadi sebenernya apa nih yang harus dilakukan seorang investor equity crowdfunding sebelum dia beli. Haruskah dia datangin itu ownernya. Nanya eh mana nih laporan keuangan lu. Karena kan kalau. Iya makanya. Atau harus datang ke set location. Harus cek lokasi sendiri atau gimana nih. Iya seringnya juga mereka menawarin bisa cek lokasi. Biasanya udah agak gede. Bisa tabak udang atau apa. Lu bisa cek lokasi datang gitu. Lihat beneran ada atau enggak. Dan tanya surat-surat lu mana gitu ya. Enggak usaha lu datang ke ecek. Enggak usaha ini enggak gitu. Biasanya mereka kasih gitu. Tapi yang lu kalau pengen invest ini sebenernya lu liatnya sih sebenernya dari GCG perusahaannya gitu. Beneran baik enggak gitu. Gimana caranya? Karena ini sebenernya enggak semuanya barang ecek-ecek yang ngantai ini. Contohnya seperti yang gue bilang source heli itu juga udah ngantai. Selain source heli ada enggak sih? Kalau enggak salah gue tuh ada tempat makan Dragon Hot Pot ya. Oke. Oh banyak kan tempat makan. Ada juga tempat makan. Berarti sektornya food and beverage. Gue lihat sih sepi-sepi banget ya dengan Hot Pot ya. Mungkin karena pandemi kali bro. Iya karena pandemi sepi makanya gue bilang. Makanya mereka nyari dana di funding. Tadi kayak lu bilang sektornya selain food and beverage ada kos-kosan ya berarti ya properti. Terus apa namanya tambang udang, terus breeder, pertanian ayam. Tambang yang penambang-penambang lokal gitu? Enggak ada bro. Itu udah skala gede kalau ada pertambangan mah. Enggak penambang lokal. Penambang lokal di daerah. Sekalanya masih udah penambang lokalnya sekalanya udah gede gitu. Ada yang mau IPO tadi gue bilang RMKLG kan sebenernya penambang lokal di Palembang. Tapi udah bisa IPO gitu. Karena mereka kalau udah punya tambang skala lu udah gede. Udah hitungannya udah gede gitu ya. Ini bener-bener yang lebih. Beneran UMKM ini. UMKM go IPO tapi ECF. Iya gak apa-apa. Yang penting udah terlisted di salah satu bursa yang ada gitu kan. Nah oke. Apakah ada regulasi yang menunjukkan si satu orang ini boleh beli berapa banyak? Ya itu tadi gue bilang kalau dia punya penghasilan segini, dia cuma boleh beli segini. Oh oke. Berdasarkan penghasilan aja ya berarti. Ada tayar-tayar yang berdasarkan penghasilan. Dan ya seperti yang gue bilang ada maksimalnya orang yang boleh pegang gitu. Nah selain itu bolehkah dipegang kayak 5 tahun? Ada gak regulasi? Boleh boleh kalau penghasilan 5 tahun. Itu pun kalau perusahaannya masih ada gitu ya. Oke oke. Tapi kalau lu lihat selama ini most likely banyakan yang tutup gitu. Gulung tikar atau ada yang bertahan lama? Karena ini hitsnya baru-baru ini kita belum bisa lihat kan. Ini kan hitsnya belum lama. Berarti belum bisa dilihat secara historical gitu ya. Iya iya. Masih belum kelihatan ya. Baru-baru hitsnya baru-baru ini gitu. Nanti udah 5-6 tahun baru bisa lihat. Oh ini ternyata lebih banyak yang tutup. Oh ternyata ini banyak yang sukses gitu. Tapi kalau lu lihat trennya gimana sih ini bro? Sebenernya equity crowdfunding ini punya gak sih mereka pasar nantinya? Karena kan kita tahu ya likuiditas itu hanya sebagian orang yang pegang. Terus ditambah lagi dengan aturan 300 orang itu jadi makin sedikit gitu kan pasarnya. Sebenernya di Indo ini tuh banyak yang banyak Indo yang gini-ginian. Beneran dah. Lu ya? Lu ya udah pegang ya? Gua gak gitu. Lagi gue likuiditas nomor 1. Harga saham mau turun mau naik yang penting ada likuiditas bisa dijual gitu. Bisa dijual. Yang penting barang lu gak nyangkut dikocap gitu. Misalnya dalam BI kayak gitu. Jadi gue sebenernya gak tertarik sama kayak gini. Karena gue paling kalau nyari aset yang penting liquid gitu. Misalnya kayak gini tentunya gak ada liquid kan. Dan emang lu pengen aset yang gak panjang banget gitu. Biasanya yang mainan yang owner-ownernya equity crowdfunding ini Selebkram-selebkram gitu bro. Influencer-influencer gitu. Influencer-influencer jadinya mereka jualin jualan ke follower mereka. Jadi banyak yang laku. Follower yang banyak duit. Biasanya oversubscribe semua rata-rata gitu. Memenuhi misalnya mereka nyari 2M penuh 2M. Penuh 2M dan bahkan lebih gitu ya. Bahkan lebih gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi emang orang Indonesia tuh banyak duitnya gitu. Amin. Nah equity crowdfunding itu bisa menghimpun dana maksimal berapa? Kalau di bursa efek kan kita tahu ya kemarin ada Apa tuh namanya kayak nanti. Nanti ya atau di bursa itu ada Yang udah jalan deh ya. Yang udah jalan ada kayak Bukalapak. Bisa menghimpun sampai triliunan. Biasanya sih cuma miliaran bro. Biasanya rata-rata yang mantainya cuma himpun 2M, 3M, 5M, 10M itu udah gede biasanya. Biasanya 2, 3, 2, 3, 4. Nah ini potensial upside-nya tuh bisa berapa persen yang lu lihat-lihat bro kalau beli ginian? Gue udah bilang ini kalau lu ngomong ginian lu ngomongin dapetnya dividen. Ngarepnya dividen biasanya. Bukannya lu bisa jual balik ke orang. Tapi kalau laporan keuangan mereka negatif? Makanya. Gimana mau bagi dividen? Makanya rata-rata yang perusahaan-perusahaan yang melantai kayak disini cash cow. Cash cow tuh yang bisa menghasilin yang ada cash flow-nya gede dan bisa bagi dividen gitu. Contohnya misalnya peternakan, cash cow, makanan, food and beverage. Lalu buka kos-kosan kan cash cow semua kan yang bisa menghasilin cash flow gitu. Walaupun memang bakal sulit berkembangnya gitu kan. Kalau lu buka kos-kosan kan gitu-gitu aja kan. Apalagi dividen lu dibagiin semua. Jadi growth-nya pasti terbatas tapi bisa diperah dari dividen-nya gitu. Kalau emang bener kayak gitu, dividen-nya tuh biasa mereka bagiin berapa kali setahun? Sekali? Sekali setahun doang? Biasanya mereka karena sistem equity crowdfunding ini, biasanya mereka bisa baginya 4 kali bro. Oh serius 4 kali? Iya, tapi kan kecil-kecil, berapa persen. Bukan 4 kali lalu baginya 4 persen, 1 kali. Kayak gitu, paling kan 4 kali 1 persen, 1 persen, 2 persen, 4 persen, atau 4 kali 0,5, 0,5 jadi 2 persen gitu. Oke, oke, oke. Nggak mungkin juga gede-gede gitu ya. Karena kalau gede-gede semua orang pada equity crowdfunding. Iya, iya, iya. Nah, kalau yang lu lihat selama ini, traction-nya ke depannya ini kan sepertinya bisa jadi satu peluang. Karena tadi lu bilang, orang Indonesia banyak duit gitu ya. Traction-nya peluang buat platform ini. Bukan peluang buat orang-orang retail-retail nyari duit. Orang-orang retail nyari duit, ya pasti duit dari sana terbatas sih. Bisa didapet gitu. Cuannya terbatas dari sana, lebih gede main gorengan misalnya. Iya, nah makanya. Jadi sebenarnya kita menjadi investor equity crowdfunding itu nikmatnya tuh dimana ya itu? Iya, kalau lu pengen saham. Apakah karena memang dia punya dividen lebih tinggi daripada deposito atau apa gitu? Bukan gitu ya. Ya, misalnya lu lihat ini kan. Contohnya misalnya lu invest di kos-kosan kan harga properti kan naik terus kan. Walaupun mereka bayar dividen terus kan, mereka masih, gue sebagai pemegang saham ini kan masih own property ini sebagian berapa persennya gitu. Mesti ada ownership di properti ini gitu. Ya, walaupun udah sulit bertumbuh, gak bakal berkembang banyak, tapi masih bisa tumbuh pelan-pelan gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang ingin tumbuh pelan-pelan gitu. Tumbuh pelan-pelan atau yang pengen megang usaha di pusat-pusat yang ada, yang agak cash cow. Itu kalau mencari cash cow di pursa kan agak udah sulit ya. Palingan pertambangan doang beberapa gitu. Itu juga bakal jantungan harga sahamnya naik turun. Kalau ini kan harga sahamnya naik turun, yang lebih stabil gitu. Lebih stabil. Nah, pada saat ini, pada saat pembagian nih, pembagian proporsi persentase saham yang dibagikan ke investor berapa, itu biasanya berapa? Kalau di bursa kan itu kalau gak salah 7,5-10% untuk masyarakat gitu kan. Oh, biasanya 20-30%. Oh, 20-30%. Bahkan kalau masalah gue ada yang 60-40%. Oh gitu, 40%? Iya, ada yang ngasih ke masyarakat 40%. Nah, gini-gini. Ngeri-ngeri setap kan. Nah, ini yang mau gue tanya ini. Nah, anggaplah ada satu sektor ya, properti ya. Orang bikin kos-kosan nih kayak lu bilang tadi. Terus dia kasih ke masyarakat itu 40%. Terus tiba-tiba amit-amit collapse nih bisnisnya. Nah, berarti ada satu investor yang pegang mayoritas itu. Gimana nih cara dia mencairkan 40%? Sebenarnya agak parah juga sebenarnya aturan ini. Jadi contohnya kayak gini. Gue nggak punya apa-apa, gue cuma punya ide doang. Ya udah, gue ambil 60%. 40% kasih ke masyarakat misalnya. Gue cuma punya ide, bangun rumah. Nih, gue 40% gue kasih lu. Sebenarnya karena ini regulasi agak berantakan. Jadi bisa kayak gitu. Jadi 40%. Jadi gue kayak dapet saham kosong 60%. Ada juga yang kayak gitu, model-modelnya. Atau misalnya nilai usaha awalnya cuma 1 miliar. 1 miliar gue jual 10 kali lipat gitu misalnya. Itu bisa juga? Bisa juga, bisa 10 kali lipat kan masih jadi 10 miliar. Jadi gue IPO 4 miliar gitu. Gue melantai 4 miliar. Padahal bisnisnya belum di audit. Bisa kayak gitu? Padahal bisnisnya cuma modalnya cuma 1 miliar. Tapi di valuasiin sampai 10 miliar atau 20 miliar. Lalu di IPO-nya. Yang me-valuasiin ini auditor. Ya sendirinya. Sendiri. Sendirinya yang me-valuasi. Dan mungkin ada ngomong-ngomong sama website-nya gitu. Gue berasa kayak masuk ke acara shateng jadinya. Bawa bisnis gue yang nilai sendiri gitu. Ya makanya. Jadi kayak apa namanya. Regulasi kurang teregulasi makanya gitu. Oke oke oke. Bisa aja perusahaannya. Jadi kalau dia. Kekulitasnya cuma sedikit. Lalu di valuasi gede. Terus dijual. Kalau perusahaan yang dia beli kemudian kolaps. Itu saham yang dia pegang. Gak bakal gimana ya. Kan berarti perusahaannya ini harus di likuidasi nih. Terus untuk balikin 40 persennya orang. Gak gitu juga. Gak kayak misalnya. Contohnya ya lah ya. Kayak misalnya. Kayak misalnya lu kos-kosan gitu kan. Susah lah ya kolapsnya gitu. Mau kolaps apa misalnya. Ya misalnya ada perusahaan lain lah. Ya misalnya ada perusahaan kolaps. Ya udah pasti likuidasi. Tetap buat balikin dana investor gitu ya. Perusahaan yang udah bangkrut. Pasti likuidasi ya. Gak ada ekuitas lagi biasanya. Jadi kertas saham lu. Biasanya kayak gitu. Pasti mau dua-dua kayak gitu. Amin-amin. Sial-sialnya ya. Iya. Berarti ini emang harus pintar-pintar dari sobat cuannya ya. Yang milih. Jadi kusah lu. Intinya kalau lu. Kalau lu gak bener-bener expert dalam investasi. Investing. Lu jangan kesini gitu. Ini bukan untuk newbie. Buat orang yang bener-bener ahli. Orang yang bener-bener ngerti gitu. Pengembang-pengembang properti banyak dong yang pakai jalan ini. Sebenarnya ada yang kaleng-kaleng. Berapa ada yang pakai juga. Yang gede-gede mana mau. Gitu ya. Dan mereka itu wajib gak sih bayar dividen. Karena kan kalau di bursa efek gak wajib kan. Gak wajib. Oh disini juga gak wajib. Iya kalau misalnya mereka bilang gak ada duit nih. Gak bagi dividen. Bisa aja lu gigit cari. Buset dah. Ya makanya. Terus kalau kita mau jual ke pemilikan kita pun. Gak liquid ya. Kadang-kadang gak ada yang ambil. Dan emang pasarnya juga ada periode bukanya doang. Jadi lu gak tiap hari bisa jual. Jadi misalnya setahun sekali. Setahun dua kali. Setahun empat kali baru bisa jualan. Iya ya. Berarti. Periode periode jualannya. Bener yang lu bilang ya. Ini berarti emang harus kita lihat berapa tahun ke depan nih ya. Iya lu mau. Apakah investor yang beli belakangan ini bakal gigit jari nanti. Iya makanya. Lima tahun, enam tahun lagi gitu ya. Gimana gitu. Tapi kenapa dia dikasih regulasi ya. Ya karena. Sama OJK ya. Bukan masyarakat. Oh supaya gak sembarangan gitu ya. Ya justru diregulasi ya. Ya bener supaya gak sembarangan. Justru kalau gak ada regulasi orang bikin-bikin gini. Iya ya. Malah jadi scam gitu. Justru diregulasi supaya mereka gak makin sembarangan gitu. Walaupun secara pantauan gue sebentar itu pantau tuh sebenarnya udah gak berantakan gitu. Contohnya dari prospektus aja lu sulit. Cuma ada laporan. Cuma misalnya prospektus. Dia cuma ngasih lihat. Oh ini. Ini itu. Proyeksi cuan lu segini tahun depan gitu. Atau labar ubi sekarang. Raca lu mana gitu. Asiat ekuitas lu berapa. Lu mau IPO-in devaluasi berapa. Itu semua rata-rata gak ada yang ngasih. Waduh risikonya. Makanya lu beli saham. Lu beli saham nih. Lu gak tau lu beli devaluasi berapa gitu. Jadi gak. Iya ya ya. Tapi yang jelas kayak lu bilang tadi ya. Bukan berarti ini walaupun memang ini berisiko tinggi. Tapi kan tetap ada peluang bagi mereka yang expert di bidang investasi gitu ya. Siapa tau dia memang lebih punya koneksi atau network ke orang yang punya bisnis kali. Gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Tetap ada peluang disana. Makanya dapet regulasi dari OJK. Nah. Di 5 menit terakhir ini bro. Gue pengen tanya tentang exit strategi. Dari perusahaan-perusahaan ECF ini. Nah kita tau kan. Kalau di HSG kan ada kayak. Aqua. Yang mendelisting dirinya sendiri. Karena yaudah. Gue udah banyak punya banyak duit men. Gitu ya. Nah kalau perusahaan-perusahaan ECF ini. Dia mau mendelisting dirinya. Itu bisa apa enggak? Setau gue tuh ada beberapa yang bikin kontrak ya. Gue kurang mendalami. Tapi setau gue ada beberapa yang bikin kontrak. Jadi misalnya dia bikin kontrak setelah 5 tahun mereka boleh buyback. Bisa ada yang kayak gitu misalnya. Atau misalnya ada. Apa namanya. Mereka enggak bisa buyback. Apa namanya. Mereka setelah langsung dari pasar. Sebenarnya mungkin bisa gitu. Tapi setau gue tuh ada aturan. Misalnya mereka pengen buyback tuh. Mereka bisa bikin aturan seperti itu. Setau gue seperti itu gitu. Gitu ya. Tapi kalau gue sih ngeliatnya. Dengan dia melantai di bursa ECF ini. Sepertinya itu lebih bagus daripada dapet pinjaman dari bank. Iya. Gratis. Iya enggak sih. Nggak usah beli bunga. Oke oke oke. Udah dirinya sendiri yang memvaluasi. Iya. Lu memvaluasi gila-gilaan juga bisa. Misal gue nih. Kita berdua bikin company nih. PT Cuap-cuap-cuan gitu kan misalnya. Kita masukin nih di bursa ECF. Dapet duit kita pakai buat IPO di bursa ECF Indonesia. Boleh enggak kayak gitu? Kalau selalu udah gede bisa sebenarnya. Dan pemegang saham lama lu pasti untung gede. Gitu. Kalau lu nggak buyback ya. Bisa aja lu pengen melantai. Lu nggak mau kasih orang lencun. Lu buyback barang-barang lu dulu. Lalu lu melantai bisa itu. Jadi. Oke oke oke. Agak ngeri-ngeri sedap gitu. Sedapnya dikit doang. Banyak ngerinya gitu. Oke. Tapi ya balik lagi ya. Ini kan disclaimer on. Ya ini semua ada di tangan Anda. Tapi memang pintu-pintu investasi seperti ini. Banyak banget. Banyak banget. Gak cuman lu harus beli saham. Usah lu pengen beli saham di dalam negeri. Nggak harus di bursa gitu. Nggak harus di bayi. Banyak yang jualan gitu. Dan ini adalah salah satu jalan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan. Misalnya UMKM gitu ya. Iya misalnya UMKM lu pengen pendanaan bisa kesini gitu. Kalau misalnya emang biaya kreditnya itu tinggi. Misalnya pinjem di bank juga susah. Butuh dana gede gitu ya. Nah ini bisa jadi satu jalan yang opsi yang menarik banget nih. Untuk sobat cuan yang mau mencoba IPO di bursa ECF. Nah kurang lebih seperti itu ya sobat cuan. Pembahasan kita terkait dengan equity crowdfunding. Equity crowdfunding. Sorry gue keinget sama tagihan PLN. Ya gitu lah ya. Mati lampu di rumah. Iya mati lampu di rumah. Equity crowdfunding ya sobat cuan. Dan bisa nanti sobat cuan cari juga artikel-artikel yang mendukung tentang equity crowdfunding ini. Kalau misalnya memang tertarik mempelajari lebih jauh begitu ya. Tapi mostly informasi-informasi menariknya sudah kita spill over ya bro ya. Jadi jangan lupa untuk sobat cuan ikuti episode-episode paham kita setiap hari Senin. Dimana di Spotify cuap-cuap cuan dan juga ada Apple Podcast dan juga Google Podcast dan juga ada di Anchor. Dan jangan lupa saksikan kita di Paham on Youtube. Karena ini nanti pasti naik di Youtube ya. Jadi bisa selain dengerin suara kita liatin mukanya Putra sama mukanya gue. Itu ada di Youtube cuap-cuap cuan dan Instagram cuap underscore cuan. Thank you udah dengerin episode Paham kali ini. Gue Daniel Wiguna. Gue Tri Putra. Kita pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa.